Saudara Stok Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Bengkulu dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan pencetakan data bagi masyarakat karena di Seduk Capil telah mendapatkan 7.000 Blanko EKTP dari pemerintah pusat. Dinas Seduk Capil Kota Bengkulu pastikan Stok Blanko Kartu Tanda Penduduk atau EKTP aman untuk masyarakat yang ingin membuat atau memperbaiki EKTP. Kepala Dinas Seduk Capil Kota Bengkulu Widodo menjelaskan, sejauh ini tidak ada masalah terkait ketersediaan Blanko EKTP di Kota Bengkulu. Ia mengungkapkan sebelumnya masih ada tersisa sebanyak 2.000-an Blanko EKTP dan saat ini Dinas Seduk Capil Kota Bengkulu mendapatkan kembali 7.000 Blanko EKTP dari Dijenduk Capil. Meski tak mengalami kendala dalam hal ketersediaan Blanko, Widodo menuturkan pihaknya selalu melakukan pembaharuan data Blanko EKTP dan mengajukan usulan Blanko EKTP ke Kementerian Dalam Negeri. Hal itu guna menghindari mandaknya pelayanan kepada masyarakat yang hendak membuat EKTP. Sekurang Allah, terhitung sampai hari ini ya, tanggal 25, kemarin laporan terakhir yang ada di kita itu 2.663 tim ya. Kemudian kita juga teman-teman langkat untuk ke Dijenduk Masyarakat Blanko itu dapat sekitar 7.000. Jadi posisi kita sekitar 9.000 ya untuk stok Blanko EKTP-L. Jadi masyarakat Kota Bengkulu nggak saya khawatir persediaan Blanko untuk ke depan aman karena kita berada di 9.000. Ditambahkan Widodo, saat ini banyak masyarakat membuat EKTP, baik itu pembuat pemula EKTP yang hilang atau rusak, dan juga perubahan data. Untuk itu, Dinas Dukcapil selalu siap untuk melayani kebutuhan masyarakat. Abdi Wijaya Pranata, TPR Bungkulu, melaporkan.